assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo telur jatuh temen Indonesia ketemu lagi ya ini disini ada speaker JBL JBL dengan seri 2241H ini termasuk speaker legendaris ya Oke telur bagaimana kabarnya semoga tetap baik dan selalu semangat ya sehat selalu Oke telur lanjut kembali ini kita review speaker 18 ini dari JBL termasuk speaker-speaker yang sebenarnya versi ini sudah lama lho ya tapi teknologinya termasuk termasuk masih digunakan sampai sekarang nah ini disirfli jadi bermotornya ada yang spesial pada speaker JBL 2241 ini yaitu dia memakai fitur SFG yaitu Symmetris Field Geometry itu adalah patent jari JBL mungkin seperti ini temen-temen bisa memeriksa sedikit minimal tahu ya Jadi kalau speaker Ori itu bentuknya seperti ini kondisinya secara fisik ya ini untuk yang JBL 2241 8 ohm ya 8 ohm terus untuk watt RMS nya sekitar 800 watt RMS ya banyak kecil termasuk kecil voice coil 4 in winding voice coil nya memakai aluminium ribbon jadi kawatnya kawat pipih gepen primnya diikas dan untuk konfepernya ini konfepernya mahal loh ini jenis non-pressbook non-pressbook itu dengan cara pembuatannya yaitu dia dengan metode disedot dan diberi campuran komposit ini jika kita amati ada seperti serat piper disini nah jadi konfepernya jenis non-pressbook konektornya seperti ini plus minus polarity ini buat polarity mungkin bisa buat referensi temen-temen biar Oh ternyata jari 2241 seperti ini barengnya tidak bisa membedakan yang palsu ama yang Ori seperti apa seperti inilah detail ini kondisinya dia short ya poskulnya lagi short impedansinya nol koma ada kontrol nanti kita coba bongkar lepas dalamnya seperti apa coba kita lihat dari depannya lumayan berat bopernya sekitar 16 kiloan ini Cpl 2241 H seperti ini tampilan dari depannya sepatutnya non-pressbook dia bergrip terus untuk suratnya ini jenis tiga gelombang ini buat pengatur ekskursinya dari suratnya cukup besar ya ya jadi untuk jenis speaker yang kertasnya non-pressbook hati-hati ya teman-teman jangan sampai terkena air bagian ini karena kalau terkena air itu akan meresap pada konnya yang akan merusak konfeper pada speaker ini semua speaker ya teman-teman ya untuk yang jenis speaker kertasnya memakai non-pressbook hati-hati jika terkena air dan jaga kondisi terhadap cuaca lengkapnya cuaca lembab dapat merusak konfeper ini jangan dibunyikan dulu jadi dikeringkan dulu baru dibunyikan seperti itu oke kita buka saja ini lihat dalamnya seperti apa ya kita periksa kerusakannya ini 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 kondisinya rusak shot ya for schoolnya shot tapi bisa yang kur shot GPL 2241 Meksiko legend the legend termasuk speaker sesepuhnya teknologinya luar biasa banyak-banyaknya diambil pelajaran dari speaker ini kalau saya suka-suka speaker ini karena fiturnya banyak sekali terus efisiensinya bagus jadi buat kecil tapi menghasilkan SPL yang lumayan tinggi spesial buatnya gede efisiensinya bagus spadernya biasa saja sih single spadernya ini satu cuma untuk gahan spadernya ini dia kain aramid lentur stabil usianya sangat panjang ini spider kuning itu jika kita buka saja ini jpl2241 nya pakai conggel yang ujungnya tumbul ya hati-hati ya nah seperti ini ini sedikit suranya agak saya angkat sedikit seperti ini dari bawah ini saya angkat sedikit jadi ini langsung tanpa menggunakan cairan ya pelan-pelan saja perlu buru-buru jika terasa berat teman-teman hentikan pencongelannya terasa berat dalam pencongel ini terasa berat hentikan lalu atur posisinya ini di tempat yang lain iya sudah terlepas semua ini sekarang kita lepas konektornya setelah itu nanti kita buka spadernya ini iya ini mau menjongkal spadernya ya hati-hati kita jongkal spadernya sangat kelihatan ya ini pakai conggel yang tumbul eh ini sudah posisinya enak nah ini hati-hati tiget-tiget aja oke pelan-pelan selesai ya sudah lepas sempadernya kita angkat diangkat kita lihat dalamnya dulu hmm sepertinya ada korosi disana ini korosi ini oh iya ini korosi ini cuaca lembab yang mengakibatkan seperti ini biasanya cuaca lembab ini korosi teyeng bisa jadi karena korosi ini awal mulanya kita cek voice coilnya seperti apa nah ini dia voice coilnya kawatnya pipih ya ini yang shot ini yang shot ini omnya jika diukur pembedansinya nggak kenap shot shot disini voice coilnya shot terkesek 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 disini oke masalahnya sudah ketemu ini mencoba kita ganti ulang kawatnya ya nanti digulung disini ya ini proses mau diganti posternya ya winding noelnya diganti nah dilepas karena ada yang shot tadi ini kita lepas dulu nah nanti kita ganti kawatnya menggunakan covercladnya ya pakai coverclad aluminium biar efisiennya juga bagus seperti itu nanti kita gunung sini powerwarenya masih menggunakan yang bawahnya ya seperti ini aslinya dulu setelah digulung ini kawatnya sudah diganti ya formernya masih pakai yang aslinya kita lepas dulu matrasnya ini ini aslinya setelah digulung ini topperclad aluminium nanti tinggal dipasang polaripinya ya ke sini ke arah sini kita pasang kawatnya dan setelah itu kita pasang kita senterkan pasang senter begini ini ini pembersihkan capnya memakai double tip ini ini double tip скоро kerusi terlihat ada banyak kotoran dari sisa Tech geram biasa kita Kelvin ini semprot pakai angin kompresor supaya debunya bisa keluar semua kita kasih lem spider-nya dikasih lem kloropin atau lem kuning ya ini ya lor ya lem kloropin itu lem kuning lem karet lem kuning itu lem dari kloroprim jenisnya terus ini nanti dua sisi ya temen-temennya bagian spider sama yang diperniar terus sekarang kita kasih yang bagian konfabernya ya ini yang bagian surun sama gasketnya gasketnya tidak lepas jadi langsung kita kasih bagian di surun ini ini juga pakai lem kuning cuma yang sudah dihitamkan menggunakan pigment pewarna diratakan menggunakan kuas ini tipis tapi merata seri bagian terkena dengan bagian bagian yang jendela itu rata Oh maaf tadi tidak kelihatan seperti ini diratakan menggunakan kuas sekarang kita kasih lem yang bagian trim untuk prosesnya ada di video sebelumnya ya teman-teman mau bisa periksaan nanti jadi dalam sentryknya menggunakan gelombang sini rim wave 10hz setelah kedua dikasih lem sekarang kita pasang recon kitnya pastikan sudutnya sesuai dengan posisi yang sebelumnya seperti ini sisi-sisi kasket diketangkan secara melenggar setelah itu baru disenterkan menggunakan gelombang alfa super laser ya temen-temen jpl2 241 18 ini seperti ini yang jplnya sudah jadi tidak terlihat seperti di repair ya Rulia seperti ini jpl2 241 yang speedernya juga rapi sekali mudah-mudahan menambah sedikit wawasan ya buat dulu-dulu semua terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like dan subscribe-nya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.